Kalau melihat majunya teknologi pertanian di luar negeri, suka bikin iri ya? Dengan alat-alat canggih, pekerjaan petani memang bisa lebih ringan, tapi hasil tetap memuaskan. Eh, petani di Indonesia juga gak kalah kok kalau soal penerapan teknologi. Sedikit demi sedikit, cara modern mulai digunakan supaya petani bisa bekerja lebih efektif dan efisien. Wah, ada metode apa saja ya? Yuk kita kemon! Sepiring nasi dengan lauk-lauk? Ah, itu sih sudah biasa. Nih, Unyel punya variasi menu dari nasi yang praktis untuk disantap. Hmm, pas banget nih buat generasi milenial yang sukanya serba praktis dan cantik buat difoto. Teman-teman tau gak, tiap butiran nasi membutuhkan proses dan waktu yang sangat panjang. Dari benih menjadi padi siap panen saja, membutuhkan waktu setidaknya 6 bulan. Belum lagi ancaman gagal panen karena cuaca ataupun hama. Makanya, metode penanaman minap padi jadi salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas beras di lahan terbatas. Selain itu, juga bisa meningkatkan kesejahteraan para petani karena hasil panen lebih melimpah. Yuk kita kemon! Aduh, dari tadi mancing kok belum dapet-dapet ya? Lagi pada puasa kali ini ikannya. Ah, Den Unyel. Amatir bener sih, Den. Makanya pakai serokan gini dong, biar cepat dapetnya. Wah, curang nih Pak Ogah. Ah, kalau kayak gitu sih gak ada seninya, Pak. Sena, seni. Mau nyari ikan apa mau bikin patung, Den? Nih, lihat nih. Tuh, sekali serok langsung dapet. Oh, Den, Den. Den, Den. Hah? Ya ampun, Pak Ogah. Hati-hati dong, Pak. Mau cari ikan apa mau berenang sama ikan sih, Pak? Wih, Wih, Wih. Lagi pada ngapain di sawah? Wah, jangan-jangan mau ikut-ikut Pak Ogah nyarokin ikan ya. Hehehe. Eh, ternyata mereka sedang panen ikan nila nih teman-teman. Hmm, cuma kok kolamnya ada di sawah ya. Ini dia nih, inovasi konsep pertanian modern. Yang kunyel mau kenalin ke teman-teman. Namanya, Mina Padi. Siap, konsep pertanian ini memanfaatkan perairan di sekitar sawah untuk membedidayakan ikan nila. Jadi, selain dari padi yang sudah ditanam, petani juga bisa memanen ikan nila untuk tambahan pendapatan. Kelompok tani Mina Maju di Kabupaten Sleman, Yogyakarta ini sudah memulai konsep Mina Padi sejak tahun 2017. Lebih dari 50 kuintal ikan dan 90 kuintal padi bisa dihasilkan dalam sekali panen. Dalam satu tahun mereka bisa panen dua sampai empat kali loh. Sebelum memanen padi, kita panen ikannya dulu nih. Baru setelah itu sawah bisa dikeringkan dan baru deh kita panen padinya. Nah, kalau untuk pembagian lahannya, 80% untuk lahan pertanian dan 20% untuk kolam budidaya. Proses tanamnya juga harus kompak nih sama jadwal tebar benih ikannya. Sekitar 10 hari setelah padi ditanam, benih ikan baru bisa ditebar. Tujuannya supaya akar padi sudah cukup kuat. Jadi gak rusak deh kalau dilewatin ikan-ikan. Konsep pertanian Mina Padi ini juga punya kelebihan dibandingkan pertanian konvensional loh. Jika pertanian konvensional membutuhkan dua kali pemupukan, konsep Mina Padi ini cukup satu kali. Soalnya kotoran dari ikan nila juga membantu kesuburan tanah. Wah, dapat pupuk organik langsung dari ikannya nih. Oh iya, gak cuma itu aja. Bapak-bapak petani juga bisa menghemat tenaga untuk mengatasi gulma dan rumput di sekitar sawah. Karena sudah ada si ikan-ikan ini yang makanin gulma dan rumputnya. Jadi gak usah capek-capek kan. Karena sudah memakan gulma dan rumput padi, pakan untuk ikan nila juga jadi berkurang. Cukup dikasih makan satu kali sehari. Nah, sekarang lahan terbatas sudah bukan jadi masalah lagi deh. Bahkan produktivitas Mina Padi ini setara dengan konsep pertanian konvensional yang menggunakan lahan lebih luas. Masih ditambah lagi hasil budidaya nilainya. Wih, semoga bisa menjadi solusi masalah pangan di Indonesia ya. Mantap! Salah satu tugas petani adalah memastikan lahan sawah ataupun ladang tidak kekurangan air. Kebayang gak gimana capeknya petani yang harus menyiram sawah dan ladang yang super luas. Nah, untungnya berkat serangkaian inovasi, petani jaman sekarang sudah gak usah capek-capek lagi. Tinggal pakai penyiram tanaman otomatis. Alat ini buatan petani asal Nganjuk, Jawa Timur. Wah, kreatif ya teman-teman. Dengan alat ini, pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh banyak orang dengan waktu yang lama plus capek. Nah, bisa dikerjakan nih secara otomatis dengan waktu yang lebih cepat. Asik banget kan? Oh iya, Unyel mau cari tahu cara kerjanya nih. Yuk, kita kemon. Ini dia alat penyiram otomatisnya. Alat ini buatan petani asal Nganjuk, Jawa Timur. Wah, kreatif ya teman-teman. Dengan alat ini, pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh banyak orang dengan waktu yang lama plus capek. Bisa dikerjakan secara otomatis dengan waktu yang lebih cepat. Asik kan? Alat ini dibuat dengan mesin pem-pempa air berkapasitas 3 pk. Tapi, gak sembarang mesin penyedot air bisa langsung digunakan ya teman-teman. Untuk membuatnya agar bisa berfungsi dengan baik, Pak Deddy merancang sendiri kipas penyedot airnya. Dia membuatnya sendiri dari lempengan logam. Ukurannya sudah disesuaikan agar pas dengan pipa penyedot. Yang nantinya akan dipasang di bagian bawah dan atas alat penyiram otomatis ini. Nah, lihat tuh. Semuanya Pak Deddy kerjakan secara manual teman-teman. Hebat ya. Nah, biar alat penyiram otomatisnya gak tenggelam kalau digunakan di areal persawahan. Pak Deddy sudah melengkapi alat ini dengan pelampung yang terbuat dari pipa paralon. Desain dan sambungannya yang kuat nantinya akan memudahkan alat ini untuk dibawa ke medan kolam dan air persawahan. Alat ini juga memiliki dua buah saringan. Satu di bagian atas, satu di bagian bawah. Saringan yang memiliki lubang berukuran 3 mm di bagian bawah akan berfungsi sebagai penyerap air. Sedangkan saringan bagian atas akan berfungsi untuk menyemprotkan air keluar. Makanya ukuran lubangnya jauh lebih besar ya, sekitar 4 mm. Oke deh, sekarang tinggal merakit semua bagian alatnya. Tadah, sudah jadi deh alat penyiram otomatis made in nganjuk. Kalau sudah ada alat ini, Pak Tani kan gak usah capek-capek membukuk lagi saat menyiram tanaman. Serahkan semuanya pada alat penyiram otomatis ini. Kecanggihan teknologi gak hanya untuk petani di sawah saja. Petani sayur yang menggunakan greenhouse juga bisa santui berkat teknologi. Dengan menanam di dalam greenhouse seperti ini, tanaman lebih terlindung dan terjaga. Tapi banyak juga yang harus diperhatikan. Mulai dari suhu udara, intensitas cahaya, hingga kelembapan udara di dalam greenhouse. Kalau greenhouse-nya cuma satu sih masih bisa ditangani. Tapi kalau ada banyak greenhouse, pastinya kewalahan juga. Dengan alat canggih yang terkoneksi dengan ponsel pintar ini, berkebun dengan greenhouse lebih mudah untuk diawasi. Yuk kita kemon. Asik saatnya panen nih. Di sini ada banyak jenis sayuran. Semuanya ditanam dalam greenhouse dengan cara hidroponik. Sekarang yang mau dipanen ada baby kale, baby kailan, dan bayam merah. Nah, berbagai keuntungan bisa kita dapatkan saat menanam di greenhouse. Seperti aman dari gangguan hama. Soalnya lubang udara pada greenhouse yang setinggi 3 meter dapat mencegah masuknya hama. Greenhouse juga aman dari segala perubahan cuaca. Misalnya saat hujan, tanaman akan terlindung dari tetesan air hujan yang dapat merusak tanaman. Supaya greenhouse lebih mudah diawasi, kita bisa menggunakan alat bernama crop hero ini. Dengan alat ini, kondisi di dalam greenhouse mulai dari suhu udara, suhu air, kelembapan, hingga banyaknya cahaya yang masuk. Gak perlu lagi deh datang ke greenhouse untuk pengecekan secara manual. Cukup melihat dari layar ponsel pintar, semua kondisi di dalam greenhouse bisa dilihat. Alat ini merupakan inovasi kakak-kakak mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Pertama, desain dulu bentuk cangkangnya di komputer. Setelah itu cetak dengan printer 3 dimensi. Dan ini dia hasilnya. Ini hasil saya perinnya nih. Kalau sudah mulai deh kita rangkai komponen mesinnya. Bentuknya sih memang kecil tapi berguna banget nih buat pengguna greenhouse yang tidak memiliki banyak waktu untuk mengecek kondisi kebun. Alat ini terhubung dengan internet. Jadi informasi tentang kondisi lingkungan perkebunan yang dibutuhkan dapat diakses melalui ponsel pintar. Karena dilengkapi dengan kartu memori, alat ini masih bisa digunakan meskipun tidak ada akses internet. Jadi gak usah repot-repot lagi cek satu persatu kebun yang bisa memakan waktu dan tenaga. Satu orang petani yang tadinya hanya bisa mengurus paling banyak 4 greenhouse. Jadi mampu mengurus 10 greenhouse sekaligus. Menggunakan crop hero. Pekerjaan jadi lebih efisien dan efektif. Hasil panen pun jadi meningkat. Mantap! Wah, Prof. Alatnya sudah hampir jadi ya? Oh, iya denunyil. Emang ini alat apaan sih, Prof? Oh, ini namanya printer tiga dimensi. Yang bisa membuat benda padat tiga dimensi dari sebuah desain digital. Nah, ini alatnya sudah jadi buat Pak Oga. Mudah-mudahan bisa membantu untuk berjocok tanam. Wah, makasih Prof. Kalau pakai alat ini mudah-mudahan panennya bisa lebih banyak nanti. Salah satu tugas petani adalah memastikan traktor otomatis tanpa awak ini jadi salah satu inovasi alat pertanian yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Gak cuma meningkatkan hasil pertanian dengan mengolah tanah secara maksimal, tapi juga bikin kerja petani lebih efisien dan efektif. Dan pastinya lebih santuy. Inovasi ini juga menjadi solusi untuk mengantisipasi kekurangan tenaga kerja di bidang pertanian. Katanya sih traktor tanpa awak ini kerjanya akurat loh. Hmm, kita buktiin deh. Yuk kita kemon. Ya, mana sih Pak Oga? Katanya mau nganterin unyel. Hah? Loh, 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 loh. Itu kok Becanya? Jalan sendiri sih. Wih, keren banget nih Becanya Pak Oga. Eh, ayo deh Cak, anterin unyel ya. Wah, berkat penemuan Profesor, Oga gak perlu capek-capek goes deh. Cukup di remote aja. Kok, kok gak bisa dibelokin ya? Rusak nih remote-nya. Waduh, tolong. Pa Oga, tolong Pak. Aduh, Pa Oga ini gimana sih Becanya? Hmm, kalau Beca tanpa awaknya Pa Oga bisa nyungsep. Nah, kalau yang satu ini dijamin aman deh. Tuh, lihat ada traktor yang bisa jalan sendiri tuh. Eh, tenang, tenang. Ini bukan penampakan kok, bukan traktor hantu. Traktor ini adalah traktor tanpa awak yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2015 lalu. Traktor ini bisa dikendalikan dari jarak 5 km loh. Jadi, Pak Tani gak perlu panas-panasan deh. Cukup duduk manis sambil mengendalikan traktornya. Sama kayak traktor manual, traktor tanpa awak ini bisa melakukan manuver maju, mundur, belok, dan membajak sawah juga. Hmm, pokoknya sama saja kayak dikendalikan sendiri. Bahkan bisa dimatikan dari jarak jauh juga. Keren banget kan? Tuh, lihat. Nah, ini dia nih otak dari traktor otonomnya. Ada mini komputer yang mengendalikan semua fungsi traktor. Sama seperti otak kita, mini komputer ini yang akan memerintah pedal gas, setir, rem, personal link, dan semua fungsi lain traktornya. Yuk, kita sambung-sambungin tabelnya. Eh, jangan lupa tabel internetnya ya. Nah, soalnya kalau gak ada koneksi internet, traktornya gak bisa diperintah dari jarak jauh. Nah, kalau sudah tinggal kita tutup deh menggunakan box yang kedap air. Jadi, gak usah takut kehujanan. Lanjut, pasang perangkat pengendalinya yuk. Jadi, setelah mendapat perintah dari mini komputer, tuas personal link akan digerakkan oleh penggerak hidrolik ini nih. Nah, kalau untuk setirnya, kita pakai motor listrik ya. Biar lebih stabil nyetirnya. Begitu juga dengan rem dan koplingnya. Oh iya, semua peralatan traktor tanpa awak ini sengaja dikembangkan menggunakan onderdil yang mudah ditemui. Biar kalau ada yang rusak, patah nih gampang benerinnya. Oh iya, jangan lupa dipasang juga antena penerimanya ya. Hmm, tapi traktor ini memang belum bisa digunakan untuk membajak lahan sawah yang berat. Eh, tapi tenang. Sistemnya dirancang knockdown kok. Jadi, bisa dicopot biar traktornya bisa difungsikan secara manual. Den, itu kok traktornya masih ngikutin aja sih, Den? Aduh, Unyil juga nggak tahu, Pak. Jangan-jangan, kita ketempelan apa ya? Yailah, Den Unyil. Ketempelan tuh. Ketempelan rejeki gitu. Masa ketempelan traktor? Nyari parkirnya aja susah. Teman-teman, nggak usah takut ya. Unyil sama Pauga baik-baik saja kok. Soalnya, traktor tanpa awak ini dijamin aman. Karena sudah dilengkapi sama sensor infrared dan sensor gerak. Jadi, kalau saat beroperasi, terus di depannya ada orang dalam jarak 1 meter, traktornya akan berhenti secara otomatis kok. Hmm, mantul ya. Salah satu faktor penting di bidang pertanian, ya penggunaan pupuk untuk menyuburkan tanah. Hasil panen bagus kayak gini, biasanya bisa dihasilkan dari tanah yang subur, yang masih bisa kita jumpai di pedesaan. Ini dia rahasianya. Tanah di kebun ini diolah dengan pupuk hayati, dengan kompos dan tambahan pupuk kandang. Yap, rahasianya adalah pupuk hayati atau pupuk bio-organik, yang fungsinya memperbaiki tanah yang sudah tidak subur. Tenang, pupuk ini aman kok, karena terbuat dari bahan-bahan organik. Kalau nggak percaya, ikut unyil aja ke pabriknya, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yuk, kita kemon! Pupuk hayati ini berbentuk cairan konsentrat berwarna hitam. Di dalamnya terdapat bahan alami, yang kaya akan unsur haram makro, mikro, dan mikroba baik untuk tanah. Semuanya terbuat dari bahan alami, tanpa bahan kimia berbahaya. Sekarang kita lihat cara bikin pupuk hayatinnya yuk! Pertama siapkan fermentasi kotoran kambing dan urin kelinci. Lalu campur semua bahan mulai dari air kelapa, gula merah, seri buah-buahan, gula tetes atau molases, biang bakteri, air beras, dan susu. Semuanya memakai bahan organik, jadi dijamin ramah lingkungan. Selain bahan-bahan tadi, masih ada nih campuran tambahan lain yang membuat pupuk hayati ini kayakan mikroba yang bisa menyumburkan tanah. Kalau sudah tercampur rata, tinggal ditampung deh dalam bak selama 4 bulan. Selama proses fermentasi, pupuk harus terlindungi dari paparan sinar matahari langsung ya. Tujuannya untuk melindungi bakteri agar dapat berkembang biak. Pupuk cair ini juga harus diaduk secara berkala sampai terfermentasi dengan sempurna dan tidak berbau lagi. Bak ini bisa menampung pupuk hayati hingga 150 ribu liter. Zaman dulu petani menggunakan pupuk alami yang berasal dari daun-daunan dan kotoran hewan. Jenis pupuk ini mengandung mikroba yang berguna untuk mengurai tanah dan menyediakan nutrisi untuk kenaman. Seiring dengan meningkatnya permintaan hasil pertanian, manusia terus berinovasi menciptakan pupuk kimia yang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil pertanian. Penggunaan pupuk organik pun semakin tergantikan dengan pupuk kimia. Padahal untuk jangka waktu panjang, pupuk kimia bisa menimbulkan dampak negatif. Penumpukan residu pupuk kimia menyebabkan tanah sulit terurai. Akibatnya tanah mengeras dan tanaman sulit menyerap air dan nutrisi dari tanah. Disinilah peran pupuk hayati yang dapat menghidupkan kembali ekosistem dalam tanah. Sebelum menanam, tanah perlu diram pupuk hayati terlebih dahulu ya. Takarannya cukup dengan 200 ml pupuk hayati dicampur dengan 20 liter air. Kemudian siram ke tanah. Pupuk hayati ini mengandung dua asam organik esensial yang dapat menstimulasi pertumbuhan tanaman, meningkatkan antibodi tanaman terhadap resiko hama dan cuaca. Untuk tanaman sawi dan brokoli, penyemprotan ulang pupuk hayati dilakukan saat usianya sudah satu minggu. Selanjutnya siram secara berkala satu bulan sekali hingga masa panen. Biasanya tanaman kol bisa dipanen saat usia tiga bulan. Tapi dengan penggunaan pupuk hayati yang dikombinasikan dengan pupuk kandang, bisa mempercepat masa panen menjadi dua bulan saja. Mantap! Tuh, lihat hasil panennya. Kolnya besar-besar kan? Coba lihat nih, perbandingan besarnya dengan kebun kol yang tidak memakai pupuk hayati. Eh, kita tanya profesor saja yuk. Kayak gimana sih ciri-ciri tanah yang subur itu? Profesor, seperti apa sih prof tanah yang subur itu? Oh, tanah yang subur itu mengandung miliaran mikroorganisme. Jenis mikroorganisme yang terdapat di dalam tanah antara lain bakteri, camur, alga, dan protozoa. Selain itu, ciri-ciri tanah yang subur adalah berwarna coklat atau hitam yang mengindikasikan adanya kandungan karbon. Pohon, beragam makhluk hidup tersebut berperan dalam pembentukan kesupuran tanah karena fungsinya sebagai pendorong serapan hara. Pohon berperan sebagai pelindung mikroorganisme dari sinar matahari dan memberikan tempat berkembang biak di sekitar akar tanaman. Timbal baliknya, keberadaan mikroorganisme adalah sebagai penyedia nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, kita selalu bergantung pada alam. Makanya, kita juga harus menjaga kesimbangan alam nih. Salah satunya, ia menggunakan pupuk organik supaya tanah tetap subur. Pupuk organik nggak cuma bisa digunakan di lahan pertanian saja lho. Kita juga bisa kok memakai pupuk kayati untuk tanaman di rumah. Unyel mau kasih satu tips nih. Kalau teman-teman di rumah mau menyiram pupuk kayati, sebaiknya di sore hari ya. Karena mikroba yang terkandung dalam pupuk kayati membutuhkan kondisi tanah yang lembab untuk hidup. Sinar matahari yang terik di siang hari bisa membuat tanah kering dan menyebabkan mikroba mati sebelum masuk ke dalam tanah. Kita kemon! Kalau semuanya serba canggih, semoga saja ya profesi petani nggak lagi ditinggalkan. Biar negara kita bisa menghasilkan bahan-bahan pangan berkualitas dan nggak bergantung sama bahan pangan impor. Oke deh, sekian dulu ya tayangan si Unyel hari ini. Sampai jumpa besok!